Intro Lahir dengan nama Abdi Negara Nurdin pada 28 Juni 1968 di Donggala, Sulawesi Tengah. Ketertarikannya dalam bermusik dan menyukai gitar sudah dimulai sejak usia remaja. Abdi lalu memutuskan untuk hijrah ke Jakarta demi ambisi bermusiknya. Tahun 1988, Abdi pun serius menekuni dunia gitar. Dirinya mengambil kursus gitar di sebuah sekolah musik Farabi milik Dwi Ki Darmawan. Setelah mahir, Abdi menjajal kemampuan gitarnya dengan bergabung menjadi gitaris band Flash, interview band, dan animates bersama Sandi yang kini menjadi drummer pas band. Abdi juga merambah menjadi season player untuk beberapa penyanyi seperti Ermi Kulit dan Arthur Kaunang tahun 1997. Dulunya Abdi pengen jadi vokalis, tapi sadar dengan kemampuannya yang tak bisa bernyanyi dengan baik, ia pun akhirnya memilih bermain gitar saja. Kalau nyanyi suara gue kedengaran hancur, yaudah milih gitar aja tutur Abdi Negara. Namanya mulai populer setelah bergabung menjadi gitaris seleng pada tahun 1997 menggantikan Pai Burman yang dipecat. Mulanya kehadiran Abdi dalam tubuh seleng sulit diterima oleh para selengkar, karena sulit menggantikan posisi Pai Burman yang sudah melekat di hati para selengkar. Namun dengan kemampuan bermusik, Abdi akhirnya turut diakui memberikan kontribusi besar bagi seleng. Selain menjadi lead gitar seleng, Abdi juga menulis lagu sekaligus ikut memproduseri album-album hit seleng, seperti Album 7, Mata Hati, Reformasi, Virus, I Slang You, dan Seleng Gak Ada Matinya. Abdi juga memproduseri berbagai artis ternama seperti Serious Band, Agnes Monica, Serena, dan Marsanda. Ia juga sempat membentuk band baru bernama The Fine Killer pada tahun 2012. Kecintaannya pada gitar mengilhami Abdi Negara untuk membuat merek gitar Abdi Signature Series. Ia juga memperkenalkan efek gitar DA serta membuat website hiburan importmusik.com bersama Dewa Bujana. Abdi juga merupakan salah satu pendiri PT Hijau Multi Kreatif, pendiri Maleo Musik pada tahun 2005. Selain itu juga, Abdi merupakan salah satu pendiri dan produser Give ID pada tahun 2019. Banyak kegiatan Abdi yang tidak diketahui oleh masyarakat. Orang tahunya Abdi hanya aktif dalam dunia musik saja. Kipranya tak sebatas bermain musik, namun merambah ke dunia bisnis dan juga organisasi-organisasi, baik organisasi masyarakat maupun pemerintahan. Bukan itu saja, Abdi bersama rekannya di Sleng sangat aktif dalam berbagai kegiatan sosial, lingkungan hidup, gerakan anti-narkoba, serta gerakan anti-korupsi. Semangat melakukan perubahan inilah yang membawa Abdi dan rekannya terjun dalam dunia politik. Dan membantu memenangkan Jokowi dalam Pilpres 2014 dengan membentuk gerakan revolusi mental Salam Dua Jari. Yang berujung pada konser Salam Dua Jari yang fenomenal itu. Abdi memang dikenal dekat dengan Presiden. Abdi juga sering menjadi naras sumber di beberapa televisi, baik sebagai jurubicara Sleng maupun jurubicara sebagai relawan Jokowi. Dan lagu yang dikontribusikannya adalah Salam Dua Jari yang menjadi yel-yel menuju pemenangan Jokowi. Prestasi Abdi lainnya yang cukup membanggakan adalah Abdi pernah menuduki jabatan di sebuah perusahaan. Seperti pada tahun 2020, Abdi menuduki jabatan Komisaris PT Sugih Reksa Indotama. Dan tahun 2021, dirinya juga menjabat sebagai Komisaris PT Negara Science Ecosystem. Abdi memang dikenal sebagai sosok pekerja keras. Dan yang paling fenomenal adalah terpilihnya Abdi menjadi Komisaris Independent Perusahaan Telekomunikasi atau Telkom. Oleh Menteri BUMN Erick Tahir pada 28 Mei 2021. Ditunjuknya Abdi Negara menjadi Komisaris Telkom menuai kontroversi dan ramai di media sosial. Karena banyak yang meragukan kompetensi dari Abdi tersebut. Saudara penunjukkan musisi Abdi Negara Nurdin atau biasa dikenal sebagai Abdi Sleng sebagai Komisaris Independen PT Telekom Indonesia menuai polemik. Banyak orang berspekulasi terpilihnya Abdi Negara karena ulusan politik. Yaitu balas jasa karena menjadi pendukung kemenangan Jokowi dalam dua kali pelupres. Sebagian masyarakat mempertanyakan kinerja dan kemampuan Abdi Negara bisa terpilih menjadi Komisaris Telkom. Kementerian BUMN pun menolak tuduhan balas jasa atas dipilihnya Abdi Negara karena perannya sebagai relawan Jokowi. Menurut Kementerian BUMN, bukan karena Abdi dekat dengan Jokowi yang menjadi acuan dirinya menjadi Komisaris Telkom. Tetapi karena Abdi memang memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang itu. Kalau dikatakan karena relawan dan karena mau balas jasa, semestinya sejak dulu sudah di Komisaris. Kan ini enggak, sudah bertahun-tahun baru kita jadikan Abdi menjadi Komisaris Telkom, papar area staf ahli BUMN. Semenjak Abdi menjadi Komisaris Telkom dan para personil seleng lainnya juga aktif dalam dunia politik, pandangan pencipta musik juga sedikit berbeda pada band satu ini. Para selengkel pun sedikit kecewa dengan band pujaannya ini yang terjun ke dunia politik. Kini seleng pun kerap dilebeli sebagai band pelat merah. Beberapa musisi juga memberikan tangkapannya atas terpilihnya Abdi menjadi Komisaris Telkom, seperti Iwan Pals dan Ahmad Dhani. Lewat tweetannya di Twitter, Iwan Pals memberikan dukungan untuk Abdi seleng. Wih mantap Abdi, semakin gondrong semakin rock and roll. Sehat dan bahagia, semoga amanah, tulis Iwan Pals. Sementara Ahmad Dhani menanggapi atas terpilihnya Abdi menjadi Komisaris Telkom adalah sebuah keputusan yang tepat. Entah siniran atau maksud lain, Ahmad Dhani mengatakan Abdi seleng sudah disiapkan oleh Presiden Jokowi menjadi salah satu menterinya. Abdi sudah disiapkan Jokowi jadi menteri mengingat hampir 7 tahun setiap mengabdi dan memang kompeten, kata Ahmad Dhani. Ahmad Dhani berharap Abdi bisa memperjuangkan nasib para musisi yang sekarang ini semakin terpuruk. Terima kasih telah menonton!